Menambut pergantian tahun, pesta kembang api dilakukan di Pelabuhan Victoria yang ikonik. Kembang api raksaksa dengan berbagai warna wari, langit Hongkong. Pelabuhan Victoria ini memisahkan pulau Hongkong dengan semenanjung kulon utara. Selamat malam, Francisco. Mbak Sofi, ceritakan ini, detik-detik pergantian tahun, kan ini bedanya 7 jam, berarti kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Seperti apa persiapan yang ada di London sana? Oke, saya mau cerita terlebih dahulu bahwa untuk tahun ini, ini adalah tahun pertama, ada kembali perayaan pergantian tahun dengan kembang api yang luar biasa besar. Setelah 2 tahun terakhir tidak ada perayaan dengan kembang api karena pandemi COVID-19. Sehingga untuk tahun ini, pemerintah kota London betul-betul memastikan tidak ada overcrowded begitu di pusat tempat kembang api berada. Sehingga tahun ini, baru tahun ini, ada diperlakukan tiket untuk masuk ke area utama perayaan kembang api, yaitu di dekat, di sungai Thames begitu, di area South Bank, dan tepatnya di sekitar tidak jauh dari Tower Hill begitu ya, dan juga tidak jauh dari Westminster. Nah, kenapa diberlakukan tiket? Karena memang ini adalah perayaan pertama sejak pandemi, sehingga ditakutkan masyarakat begitu antusias, dan terjadi keumunan yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat di sini. Sehingga itulah kenapa kemudian ada area utama yang diberlakukan tiket, dan bagi masyarakat yang tidak kebagian tiket, karena sudah sold out sejak beberapa bulan yang lalu, termasuk saya tidak berhasil untuk masuk ke area utama kembang api, bisa yang jadi pilihan ada di beberapa titik, di beberapa tempat, di mana masyarakat bisa menikmati pesta perayaan kembang api. Saya saat ini berada tidak jauh dari Regent Park, ini salah satu taman terbesar juga di London, dan di sini jadi salah satu titik di mana masyarakat melihat kembang api dari jarak jauh. Kalau saya geser, ini yang ada di belakang saya, non jauh di sana, itu adalah horizon di mana terdapat sungai Thames. Dan disitulah nanti masyarakat yang tidak bisa mendekat ke arah South Bank, ke arah tempat perayaan utama kembang api, bisa tetap menikmati meriahnya kembang api, walaupun dari jarak jauh. Nah itulah kemudian yang dilakukan, diputuskan oleh pemerintah kota London untuk memastikan semua bersuka cita menyambut perayaan tahun baru yang akhirnya digular kembali dengan seaman mungkin, dengan memastikan bahwa aparat yang berjaga bisa betul-betul mengendalikan kondisi masyarakat yang saat ini memilih untuk berada di luar rumah setelah dua tahun, tidak bisa merayakan pergantian tahun. Francisco. Baik, bersuka cita agar tidak terjadi overcrowded dan protokol kesehatan dilakukan masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, selain itu persiapan masalah protokol kesehatan, kita mengetahui sudah harus pakai tiket di sungai Thames. Nah, kalau untuk persiapan untuk cuaca ekstrim sendiri di sana seperti apa, Sofi? Begini, jadi untuk tahun ini, winter tahun ini, memang ada yang spesial di London. Sepekan yang lalu, masyarakat London merasakan guluran hujan salju. Sehingga memang suhunya drop begitu, lebih dingin dibandingkan winter-winter yang lain, musim dingin-musim dingin yang lain. Nah, untuk pergantian tahun ini sendiri, kondisi dinginnya tidak seperti pekan lalu. Ada sedikit, apa ya, cuaca tidak begitu buruk. Walaupun sejak tadi London juga berkrimis, namun detik-detik menjelang pergantian tahun ini, nyatanya cuacanya sangat mendukung sehingga masyarakat juga semakin banyak yang memilih untuk berada di luar rumah menikmati kembang api. Sehingga tidak ada persiapan khusus untuk cuaca ekstrim ya, karena cuacanya memang sangat mendukung malam hari ini. Namun, karena memang tahun ini winter sedikit lebih dingin dibandingkan biasanya, maka sejak beberapa bulan yang lalu, pemerintah Inggris terutama sudah meminta masyarakat yang memiliki risiko-risiko kesehatan seperti sudah lansia maupun yang punya penyakit comorbid untuk memastikan vaksinasi booster demi menjaga daya tahan tubuh ketika musim dingin, suhunya lebih dingin dibanding biasanya. Saat ini kalau saya melihat handphone saya, suhunya ada di angka 13 derajat, tapi karena anginnya begitu kencang, sehingga terasa lebih dingin dibandingkan situasi 13 derajat yang biasa. Namun, ini kondisi yang disyukuri oleh masyarakat di kota London, karena bagaimanapun, asalkan tidak hujan, masyarakat dengan suka cita akan pergi keluar rumah untuk sebisa mungkin menikmati kebang api yang akan terjadi sekitar satu jam lagi di kota London. Francisco. Baik, semoga harapannya menuju detik-detik pergantian tahun di London ini, cuaca kondusif dan tetap jaga kesehatan di sana, Sofi Syarif. Terima kasih atas laporan Anda, Sofi Syarif, jurnalis yang melaporkan langsung dari London.